Siapa nih yang dari kecil suka sekali minum susu? Sama seperti saya nih, dari kecil sudah suka sekali dengan susu. Dari susu kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Mulai dari mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kecerdasan manusia. Tapi pemirsa udah pada tau belum, negara mana aja sih yang menjadi penghasil susu terbesar? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam segmen IDX Temen. Susu merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bahkan hal pertama yang masuk ke dalam lambung dari setiap insan manusia adalah susu atau asih. Cairan yang memiliki nutrisi yang baik ini sangat cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Selama ini susu adalah salah satu sumber pangan paling berharga di dunia. Susu memberi nutrisi dalam jumlah besar karena dibutuhkan oleh semua manusia. Di dalam susu pula beragam manfaat yang diberikan dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta kecerdasan manusia. Secara ilmiah, banyak faktor yang berperan dalam mempengaruhi produksi dan kualitas susu antara lain faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik yang mempengaruhi produksi yaitu spesies sapi, sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas antara lain pakan, iklim, ketinggian tempat, penyakit, dan beberapa faktor lainnya. Secara statistik, banyak negara memproduksi susu sapi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Nilai gizi yang tinggi dan beragam dampak positif lainnya membuat banyak negara berlomba-lomba untuk memproduksinya. Banyak negara yang merupakan produsen besar mengkonsumsi sebagian besar susu secara internal, sementara itu ada juga negara yang mengekspor sebagian besar produksi susunya ke negara lain. Nah, negara mana saja kah yang memproduksi susu terbanyak? Amerika Serikat adalah negara produsen susu sapi terbesar dunia pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, produksinya mencapai 98 juta ton. Pada umumnya, terdapat beberapa wilayah negara bagian yang menjadi sentra produksi susu. Negara-negara bagian ini adalah California, Wincosin, New York, dan Idaho. Negara-negara bagian ini mempunyai kontribusi besar dalam produksi nasional susu sapi Amerika Serikat. Penghasil susu sapi terbesar lainnya ada di Asia, yakni India. Negara ini bisa menghasilkan hingga 60,6 miliar kilogram susu sapi per tahun 2020. Tidak hanya susu sapi, tetapi India adalah produsen susu kerbau juga lho. Tahun lalu, India berhasil produksi mencapai 90 juta ton. Wilayah utama untuk memproduksi susu berasal dari Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, dan Madhya Pradesh. Negara-negara bagian ini memasok hampir setengah dari susu di India. Meskipun perkiraan jumlah sapi perah telah menurun di negara ini, tetapi volume produksi per sapi terus mengalami pertumbuhan di angka 4.600 kilogram pada tahun 2017 dan diperkirakan akan menjadi lebih dari 5.500 kilogram pada tahun 2024. China berhasil memproduksi 32 juta ton susu per tahun. Negara ini turut memiliki sekitar 100 ribu peternakan sapi perah dan sebagian besar susu yang dihasilkan diekspor ke luar negeri. Selain terkenal dengan sepak bolanya, Brazil juga menjadi salah satu produsen susu terbesar di dunia. Brazil berhasil memproduksi susu mencapai 35 juta ton per tahunnya. Di negara ini ada beberapa negara bagian yang memiliki kontribusi besar dalam produksi susu. Di peringkat negara bagian di Brazil, Minas Graves menempati urutan pertama dalam produksi susu dengan sumbasi 28,4 persen dari total produksi susu di Brazil. Jerman terkenal dengan produksi susu organik di Eropa sekitar 4 miliar kilogram yang setara dengan 1,5 persen dari total pasukan susu di Eropa. Bukan rahasia lagi bahwa di seluruh dunia, peternakan sapi perah organik telah berkembang secara signifikan di Eropa. Angka dari Eurostat di tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah sapi perah organik telah meningkat menjadi lebih dari 900 ribu. Angka tersebut memberi kesan tentang perkembangan produksi susu organik di Eropa. Sebagian besar peternakan sapi perah di Rusia masih memakai teknologi tradisional. Meski begitu, Rusia tidak bisa diremehkan sebagai salah satu produsen susu sapi terbesar di dunia. Dalam setahun, Rusia sanggup menghasilkan 30,3 miliar kilogram susu sapi. Kebutuhan susu sapi dalam negeri juga tinggi termasuk di Moskow. Hingga tahun lalu diperkirakan terdapat sekitar 8 juta ekor sapi perah di Rusia. Di Perancis, terdapat lebih dari 70 ribu peternakan sapi perah. Dalam setahun, Perancis menghasilkan sekitar 23,7 miliar kilogram susu sapi. Hal ini membuat Perancis menjadi salah satu produsen susu sapi terbesar di Eropa setelah Jerman. Diperkirakan ada sekitar 3,6 juta sapi perah, serta berbagai fasilitas pengolahan susu sapi. Susu sapi ini tidak hanya diekspor dalam keadaan mentah, tetapi diproduksi sebagai keju dan susu bubuk. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!